Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sampang, Madura terus mengalami peningkatan. Selain kesadaran masyarakat semakin meningkat, TNI Polri bersama pemerintah akan melayani para lansia yang tidak bisa mendatangi gerai vaksin dengan pelayanan gerai vaksin persisi keliling secara door-to-door ke rumah warga. Gerakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sampang terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama TNI Polri di gerai persisi depan pendopo Trunojoyo Sampang, Madura. Kali ini sasaran utama proses vaksinasi menyasar para pelajar baik dari sekolah SMP atau SMA. Kepala SMP Darussait Effendi mengatakan siswa yang mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama ada 84 siswa SMA dan 106 siswa SMP. Mereka mengikuti vaksinasi ini karena mengikuti anjuran pemerintah serta kesadaran diri para siswa. Di tempat yang sama, Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafiz mengatakan, pada kegiatan tersebut pihaknya menargetkan 2.000 orang tervaksin. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelayanan vaksinasi secara mobile untuk membantu proses vaksinasi bagi para lansia yang tidak bisa kepuskesmas. dan kegiatan vaksinasi massal. Untuk sasaran daripada vaksinasi massal itu, mulai dari pelajar, kemudian sangteri, maupun masyarakat umum yang ada di sekitaran Kabupaten Sampang. Dalam hal ini, untuk hari ini kita targetkan adalah sekitar 2.000-an untuk yang mau divaksin. Nah, di sini juga kita menyediakan atau enggak melonsing 2 kendaraan secara mobile untuk kita melaksanakan vaksinasi secara keliling. Di mana sasaran kita adalah kepada para manula atau lansia yang mereka-mereka, beliau-beliau yang enggak bisa meninggalkan tempat, sehingga kita akan datangi door-to-door di setiap tempat. Secara teknis, dua mobil gerai vaksin persisi keliling ini nantinya akan door-to-door ke masing-masing rumah warga yang sudah lansia agar bisa menerima imunitas tubuh melalui vaksinasi COVID-19.